Terima kasih telah menonton Sebelumnya tongbot yang berlayar dari Palembang menuju Sanggau, Kalimantan Barat itu dikabarkan tenggelam pada Jumat 29 Desember 2022 Setelah terombang ambing selama 3 hari di atas Life Park Mereka hanyut hingga di pantai Bukit Berahu, desa Tanjung Binga Kejabatan Sijuk Kabupaten Belitung Sekira pukul 2 lebih 30 menit dini hari Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter pos pelitung Rekan Dede Suhendar Silahkan laporan Anda, Rekan Dede Suhendar Baik Justina dan Tribuners, bisa kami sampaikan 4 orang ABK dari TB Muar Sejati Terdampar di pinggir dan pantai Bukit Berahu, desa Tanjung Binga Kejabatan Sijuk Kabupaten Belitung Pada hari Selasa 2 Januari 2023 kemarin 4 orang tersebut berhasil selamat dari musibah tenggelamnya TB Muar Sejati Yang diduga di sekitar perairan laut Provinsi Bangka Belitung Pada tanggal 30 Desember lalu Kapten kapal TB Muar Sejati yang juga termasuk ABKN Selamat Menunturkan bahwa kapal TB Muar Sejati itu berlayar dari Palembang Menuju daerah Sanggau, Kelimatan Barat Yang mengakut Batu Barat pada tanggal 26 Desember 2022 lalu Kapal takut ini berpemotan 10 orang Dan tiba di Muara Palembang itu sekitar tanggal 27 Desember 2022 Kemudian meskipun waktu itu gelombang berkisar antara 1,5 sampai 2 meter Takbut tersebut memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pelayaran Menuju daerah Sanggau, Kelimatan Barat Memutuskan penunturan kineri Kapten takut yang diketahui bernama John Kakalang Menunturkan sekitar tanggal 30 Desember 2022 Ketepatnya pukul 6.10 WIB Tiba-tiba kapal mereka diterjang ombak Tinggi sebanyak tiga kali Waktu gelombang pertama datang dari arah kiri Takbut Takbut sempat dalam keadaan miring Dan kemudian salah satu ABK membangunkan ABK lainnya Yang sedang tertidur di dalam Takbut Kemudian ketika gelombang kedua datang Mulai memenuhi bagian geladak depan Ketika gelombang ketiga datang Tiba-tiba kapal mereka langsung tenggelam Dan kapten kapal ini menunturkan dirinya Dia sempat terhempas ke lautan dan sempat terombang ambing selama beberapa menit Kemudian terdapat tiga orang ABK yang berhasil menaiki live crab Yang dalam posisi terbalik Kemudian dia dibantu oleh tiga ABK tersebut Kemudian mereka sempat terombang ambing di atas live crab Dan kemudian berhasil menuju bibir pantai di desa Tanjung Binga Yang menunturkan selama tiga hari terombang ambing di laut Mereka hanya bertahan dengan makanan yang kemuncul dari live crab Meskipun live crab tersebut tempat terbalik Tapi karena terombang ambing gelombang laut Makanan yang berada di bagian bawah itu perlahan keluar Dan mereka bertahan dengan makanan tersebut Sampai saat ini tim gabungan dari Basarnas dan pihak terkait lainnya Sedang berupaya melakukan evakuasi terhadap enam orang ABK Yang saat ini masih dalam proses pencarian Sedangkan empat orang tersebut Sementara ini masih dalam proses pemulihan Di puskesmas desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung Demikian Yustina Baik, terima kasih atas laporan Andarikan Dede Suyendar dari Pos Belitung Selamat bertugas kembali Berikut kami tampilkan wawancara bersama Kepala Kantor Pencarian Dan Pertolongan Pangkal Pinang, Imade Oka Astawa Kami update penemuan informasi TB Muara Muara sejati yang mengalami distress alat di wilayah Selat Karimata Pada hari ini tanggal 2 Januari Setelah ditemukan empat orang kru Nakoda, Masimistiga Terus kemudian ada Jurumudi dan Euler Dalam kondisi selamat Informasi yang kami dapatkan di awal Bahwa kondisi takbut Pada saat kejadian Tenggelam Dalam hitungan menit tenggelam Kemudian kru menyelamatkan diri masing-masing Sehingga mereka menemukan Lifecraft Di wilayah Atau di daerah Posisi takbut tenggelam Kami dari Tim Sargabungan di Belitung Menemukan Lifecraft yang hanyut di Tanjung Binga Kemudian Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini BersiCorong BersiCorong